Hai pemirsa wah apa kabar nih mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Eh yang pasti kita ketemu lagi dong disini di E Celebrity. Bersama saya di Rasa Gita kita lihat ada cerita apa aja sih tentang selebriti Indonesia kali ini. Yang pasti anda tahu dong ya gunawan lidah. Wah suaranya udah gak usah ditanya. Eh tapi ternyata yang bersangkutan ini punya keinginan untuk melebarkan sayap ke dunia acting. Ternyata bukan cuma gunawan aja. Tahu dong Nia, nah Nia juga ingin melebarkan sayapnya ke dunia acting. Mau dengar gimana sih sebetulnya media. Sekarang kan di masa panjang nih yang lain artis atau filmnya lain kebanyakan di rumah. Justru kamu yang dirancuk di masa pandemi mungkin gimana masa pandemi jadi berkah buat kamu? Ya kata orang ini semua tuh ada hikmahnya. Jadi kita jauh dari orang tua kemarin. Terus kita juga rindu sama orang tua. Lebaran dua kali kita gak bareng orang tua. Gunawan percaya kalau dibalik semua ini adalah ada hikmahnya. Terus kita juga kemarin saat pandemi juga kita belum tahu pasti siapa yang bakalan jadi juara kan yang kemarin. Gunawan juga pasrah dan bilang kalau semua ini bakalan ada hikmahnya. Mungkin ini hikmah yang dijawab sama kita. Gunawan, teman-teman kamu kan juga ada yang melebarkan sayap kayaknya nih. Maksudnya ada yang mau jadi host, main film dan segala macam itu. Kamu sendiri ada keinginan? Gunawan juga ada keinginan. Gunawan juga pengen banget bisa terjun ke bidang di luar dari bidang gunawan kan. Contoh mungkin gunawan bisa main FTV atau bisa main, bisa yang tadi kakak bilang host, nge-host gitu atau apa gitu. Itu gunawan pengen banget. Pengen. Jadi ya kita lihat aja ke depan seperti apa. Sejauh ini udah ada tawaran-tawaran mungkin dari? Belum sih. Tapi kalau untuk FTV baru sekali kemarin. FTV udah sekali kemarin dan udah tayang juga dan sekarang masih belum. Karena gunawan. Acting capek gak sih? Capek sih. FTV juga siapa dulu siapa aja pasti tahu capek ya. Karena kalau dulu masih syuting pasti capek. Terus sampai sekarang juga masih belum ada karena gunawan masih harus ada di counter. Tapi dengan hadil yang kemarin kau puas gak mungkin dengan acting kamu? Belum. Belum puas. Jadi walaupun gunawan cuman, walaupun gunawan kebanyakan yang wantek-wantek doang. Tapi gunawan bilang, Belum puas kayak gini. Kok acting aku kayak gini ya? Kok acting aku kayak gini ya? Harusnya begini nih. Harusnya begini. Alhamdulillah kalau tawaran kerja terus kayak juga kayak brand-brand udah ada yang masuk. Nah jadi dia udah main FTV juga kan? Dia udah main FTV juga. Tadi udah merambat ke dunia acting ya katanya. Gimana lebih milih acting atau nyanyi? Dua-duanya sih karena masing-masing pekerjaan itu pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Terus Mia ya sebagai pendatang baru harus bisa menikmati kesulitan itu. Jadi samuanya Mia ini sekarang masih tahap mencari-cari. Jadi semuanya Mia dilalui belajar. Mungkin melalui diceritakan kemarin terjun ke dunia acting gimana tuh, Kagaat gak sama acting gitu kan? Iya kaget banget pasti. Apalagi kendala kan Mia di logat daerahnya masih kentel banget. Jadi itu PR banget buat Mia. Jadi kedepannya kalau main FTV lagi harus udah dikulangin lagi. Sulit gak sih buat ngilangin logat itu? Sulit kok itu kayak kagetan-kagetan lagi. Seditnya gimana? Alhamdulillah kalau ketemu orang timur ya logat timur. Apalagi di wawancar yang timur ini kita ngantung. Apalagi kan masih baru insya Allah. Tapi kalau ketemuan orang timur biasanya kita tetap logat selalu bisa mencari-ngantung saya. Karena kalau ketemu orang timur kan terkadang langsung. Biasanya kita ngantung kontrol ya? Kita menjaga itu sih karena kita tahu karakter orang-orang timur ya gimana. Berapa lama inspirasi untuk menyelesaikan diri kiri lalu ke Jakartanya dapat nih berapa lama? Iya, inspirasi diri. Semuanya sih. Berapa tahun ya? Oh, berapa tahunnya? Soalnya kalau di rumah kan saya yang ngomong timur. Di rumah mama istri, rumah rumah saya, sama anak juga kadang-kadang. Kalau di biarkan, nanti saya dia udah belajar karena belajar sambil teman-teman yang nanti semua lah. Cuma dia kadang-kadang masih gak kerja bapaknya. Kalau di rumah, ya di rumah, ya di rumah. Tapi cara ngontrolnya sendiri gimana sih? Kan bahasa itu kan udah menerai daging gak ya bisa dibilang gitu kan? Iya, makanya kalau ketemuan sama-sama orang timur itu kayak... Pasti bukan langsung kayak, eh lu di mana? Iya, gak ada. Iya, kok di mana? Alhamdulillah banyak bersyukur sih. Karena dia melalui, ya, melalui, ya, melalui, ya, melalui, ya, melalui, ya, melalui, ya. Dan alhamdulillah banyak memahagikan orang dari kumpul. Itu juga orang tua saya, anak istri, keluar disini. Enak gimana? Lihat Papah Rilan kan, ini ikutin dari DA sampai Nia ngeliat yang pas Papah Rilan pulang kapung yang kaya, yuk pengapuan. Nia tuh kayak, ih kapan dia jadi begitu. Dan sekarang udah bener-bener ketemu, udah seri dikasih masukkan, seri dikasih kayak bejangan gitu buat Nia kedepannya buat Nia sukses gitu. Jadi Nia kayak, bener gak sih Nia kayak gitu masih gak nyanyi tadi. Nia, dia tuh pengen banget main film layar lebar. Wih, wih. Pengen banget main film layar lebar terus nanti kalau ada ada cekini juga pasti bisa jadi main, jadi bintang iklan, terus jadi pelan ambasador, pelan terkenal, ini, ini, ini. Pelan sendiri mungkin apalagi, ya, yang belum tercapai nih, yang mau dicapai gitu. Alhamdulillah sih. Sekarang ini, paling tinggal bertari aja. Bila cukup gitu. Insya Allah kalau ada rezeki lagi, insya Allah bisa ada orang luar. Itu dia namanya seniman, apapun yang berbau seni harus dicoba ya kan sambil kita mengeksplore bakat. Sukses deh buat semuanya ya. Masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia, jadi jangan kemana-mana. Berab Lulee pendela ditang keluarga fivek salad teh. Sangat memberirureski dan king. Terima kasih. Terima kasih.